Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahun 2024 bukan hanya mengganti status belaka Sumber berita atau informasi terkait masalah ini tadi Kami kutip dari https www.klikpendidikanid Coba kita tampilkan beritanya Inilah beritanya dengan judul Tidak hanya berganti status belaka Menpan R.B. dan Samsung Riza Akan lakukan kebijakan ini untuk honorer Berita dibuat atau dipublikasikan hari Minggu Tanggal 3 Desember 2023 Pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat Munizin kami bacakan beritanya secara lengkap dan utuh Klik pendidikan Samsung Riza selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR Bersama Menpan R.B. akan melakukan kiat Untuk menangani permasalahan honorer Hal tersebut diupayakan agar honorer tidak berganti status menjadi P3K Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Belaka Maka dari itu Menpan R.B. bersama Samsung Riza Akan menekankan hal kepada salah satu menteri Apa kira-kira kebijakan yang akan dilakukan oleh Samsung Riza Bersama Menpan R.B. dan salah satu menteri di Indonesia tersebut Simak ulasannya di bawah ini Penyelesaian honorer telah ditentukan waktunya hingga Desember 2024 Sehingga pada Desember 2024 tidak lagi ada pegawai pemerintah yang berstatus honorer Langkah pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan honorer tersebut Yakni dengan dijadikan P3K Fat Time Namun solusi honorer dijadikan P3K Fat Time ini Menimbulkan beberapa asfik yang juga harus dikaji secara matang-matang Sebelumnya BKN Badan Kepegawai Negara telah mencatat bahwa Data honorer sejumlah 2,3 juta Menunjukkan bahwa ternyata dari 2,3 juta honorer tersebut Membengkak menjadi lebih dari 3 juta honorer setelah diakukan audit kembali Saat ini pemerintah tengah mengebut PP peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 PP turunan dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tersebut Nantinya digunakan untuk mengatur tentang kriteria honorer yang dapat dijadikan P3K Fat Time Tentunya Tentu saja akan ada beberapa kategori honorer yang diperintaskan menjadi P3K Fat Time Pengalih dari hal tersebut Samsung Indonesia dan Manpan Airby ingin memanggil Menteri Keuangan Keinan tersebut bertujuan untuk membahas secara tuntas permasalahan gaji yang akan diperoleh P3K Fat Time Sebagai mana Samsung Indonesia menginginkan adanya keselarasan APBD Supaya gaji P3K Fat Time tidak menjadi beban APBD Di mana dana APBD digunakan untuk keberlangsungan pembangunan daerah Sehingga P3K Fat Time bukan hanya saja peralihan status dari honorer belaka Melainkan juga dapat menjamin kesejahteraan bagi P3K Fat Time itu sendiri Itulah perintahnya Tantaman sudah kami bacakan secara lengkap Mudah-mudahan ada saja manfaatnya Mohon maaf jika kami dalam membaca Kurang begitu jelas artikulasinya Kurang baik suara kami Akhirnya kami sudahi dengan Nobila Taufik Wa'idah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! �